Intro Sialom, selamat pagi dan salam sehat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Di dalam ibadah ini mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa Ya Tuhan Bapak kami yang maafi ngasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan Karena Engkau tetap setia menyertai hidup kami penuh sukacita di pagi hari yang berbahagia ini Kami ingin mendengarkan firman-Mu sebagai dasar hidup kami Bersadalah ya Tuhan kami telah siap mendengarkan firman-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Amin Firman Tuhan Renuan Harian yang ditetapkan dalam Almanak HKBP Sabtu tanggal 12 Juni 2021 Ditulis di 1 Taurik Fasal 29 ayat 9a Demikian firman Tuhan Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan Demikian firman Tuhan Sebagai makna yang terkandung dalam naks ini topik Persembahan sukarela kepada Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Apa artinya persembahan sukarela itu kepada Tuhan? Apa yang sepatutnya kita serahkan kepada Tuhan? Saudara-saudara Daud berkata Bahwa itu karena cintaku kepada rumah Allahku Maka aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas Dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas ofir Dan 7.000 talenta perak murni Artinya jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Jakobus pasal 2.17 Saudara-saudara yang dikasih di gereja kita Pengumpulan persembahan ini masih terus berlangsung setiap hari minggu Pemberian persembahan adalah gambaran dari kehidupan yang kita Persembahan untuk Tuhan Artinya persembahan itu tidak berarti apabila jiwa kita tidak terlebih dahulu kita serahkan pada Tuhan Pada hati kitalah terletak pusat kebaikan Dalam hati kitalah bermuara segala kebaikan dan kasih Kata hati kita senantiasa berkehendak untuk melakukan segala hal kebaikan dan kasih Oleh karena itu jika kita Memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan Serahkanlah lebih dahulu jiwamu dan bersuka cita karena kerelaan dan rohmu Artinya tulus hati untuk Tuhan Maka persembahanmu itu menjadi baik di hadapan Tuhan Ingat dan ketahulilah Tuhan Allah telah lebih dahulu Memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus Yang sukarela menjadi persembahan demi keselamatan kita manusia Maka sebaiknya kita juga Mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan Dan selanjutnya Berikanlah bantuanmu untuk perkembangan kerajaan Allah di dunia ini Jangan karena terpaksa Itu adalah harga miring Tetapi berikanlah persembahan karena iman kepada Kristus Bapak ibu dan saudara ku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Marilah kita teladani seperti semangat Bangsa Israel Membangun baik cuci karena kerelaan mereka masing-masing Memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan Dan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan Dan serahkanlah persembahanmu Buat kerajaan Allah Penuh dengan cuacita Sebagai persembahan untuk Tuhan Amin Mari kita bersatu Dalam doa Tuhan Allah Bapak kami yang maafi ngasih kami datang ke hadiratmu Untuk mempersembahkan puji-pujian dan kegembiraan kami Kami bersyukur karena Tuhan memberi firmanmu Untuk menerangi hati dan pikiran kami Supaya kami tetap setia meneruti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Bukanlah hati kami dengan rohmu Agar kami mengenal pemberianmu Supaya kami semakin sadar Untuk memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan Berkati dan sertai seluruh jimatmu Agar mereka penuh dengan cuacita Hidup di dalam kasihmu Amin 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 Amin